Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Seperti kita ketahui, suami atau istri yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Berdasarkan pasal 114 kompilasi hukum Islam, putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak dan karena gugatan perceraian atau cerai gugat. Berikut adalah beberapa perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak. Pertama, inisiatif pihak yang mengajukan cerai. Dalam cerai gugat, pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan cerai adalah istri. Sementara itu, dalam cerai talak, pihak yang berinisiatif mengajukan perceraian adalah suami. Kedua, penyebutan suami dan istri. Dalam cerai gugat, istri disebut sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Sementara itu, dalam cerai talak, suami disebut sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Ketiga, akhir proses perceraian. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap terjadi terhitung sejak putusan yang dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses perceraian akan berakhir dengan diputuskannya perkara perceraian oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara itu, dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak mengucapkan ikrat talak dalam waktu 6 bulan sejak hari sidang ikrat talak ditetapkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur. Demikian perbedaan cerai gugat dan cerai talak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!